Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat Netelakun, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Kudu Direvisi. Pangnak itu kiwari atau jenglengan Undang-Undang T, geste bisa ngakomodasi kepentingan masyarakat, sarta kemajuan teknologi. Kukituna, ketambah-tambah media mengrupapilar demokrasi. Pak Tali Jeng Riri Cewa Nenukaranda Pankiwari, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat Nandeskin, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Kudu Direvisi. Pangnak itu, etak jenglengan Undang-Undang T, umurna geslewiti 22 tahun, jadi geste mampu ngakomodasi kepentingan masyarakat, sarta kemajuan teknologi. Masih Cek Adiana Selamat, Kukituna, etak Undang-Undang T, Kudu Sagan Cangna direvisi. Di RUU Penyiaran itu yang kemudian berseliwuran ya, kami juga belum mendapatkan rancangan atau revisi Undang-Undang Draft resminya dari Komunis 1, itu memang dicantumkan di pasal 1 ya, revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002, tentang penyiaran itu artinya diperluas. Jadi, kawan-kawan kalau membaca Undang-Undangnya Jerman sama Undang-Undangnya Australia itu hampir mirip tuh, bahwa penyiaran itu, itu tidak hanya berbasis terestrial dan satelit, tapi kemudian itu diperluas menjadi basis internet juga include tuh. Jadi terestrial, satelit dan yang berbasis internet kurang lebih seperti ini. Patelijeng Jurnalistik Investigasi Adiana Nembraken Pihakna Taca Nampa Draft Anu Jinek, Dumeh Sakumna Kiriman Draft RUU Penyiaran Anuka Tampak Kudirina, Timi Miti Bulan Oktober 2021, Februari 2024, Sarta Maret 2024, Esina Beda-Beda. Dirina Ngembohan secara pakem demokrasi pasal RUU Penyiaran Patukang Tonggong Jeng Esensi Demokratisasi Penyiaran atau Demokrasi Konstitusional Dumeh Media mengerupa pilar demokrasi.